Guna mendorong partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2024, Bawaslu Tanjung Jepung Barat gelar sosialisasi implementasi peraturan dalam mendorong partisipasi masyarakat. Kegiatan ini diikuti sejumlah ormas, instansi terkait, dan sejumlah awak media. Bertempat di salah satu hotel yang ada di kota Kuala Tunggal, Rabu Siang, Bawaslu Tanjung Jepung Barat gelar sosialisasi implementasi peraturan dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan ini merupakan perdana dilakukan Bawaslu setelah pemilu serentak tahun 2020 lalu. Hal ini dikarenakan tahapan pemilu serentak 2024 sudah mulai berjalan. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Dalam kesempatan ini, Ketua Bawaslu Tanjung Jepung Barat, Hadi Siswa mengatakan, setelah masuk tahapan pemilu serentak tahun 2024, maka penyelenggara pemilu seperti Bawaslu mulai melaksanakan tahapan. Salah satunya sosialisasi implementasi peraturan dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pemilu serentak tahun 2024. Peserta yang telah mengikuti kegiatan ini tentunya akan mendapat bekal untuk mendorong partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang. Hal ini juga tentunya karena masyarakat mempunyai hak suara untuk menentukan pemimpin pilihan mereka lima tahun ke depan. Selain itu, selain Bawaslu sebagai tupoksi pengawasan pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang, akan tetapi support dalam bidang pengawasan baik dari ormas, media, maupun instansi terkait yang menjadi informan Bawaslu dalam pengawasan pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Hari ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi terhadap peraturan yang terkait dengan pemilu 2024. Salah satu tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat untuk ikut serta mengawasi pemilu yang akan dilaksanakan di 2024 yang tahapannya sekarang sudah berjalan. Mungkin harapannya berjalanan nanti? Harapannya kepada organisasi masyarakat, ormas, OKP, dan seluruh komponen masyarakat yang pada hakikatnya adalah bisa turut punya hak ya untuk turut mengawasi jalannya pemilu yang demokratis. Yang aman, damai, kira-kira. Lebih lanjut hadis siswa menambahkan, setelah tahapan pemilu serentak dimulai, maka ke depan berbagai tahapan sosialisasi maupun kegiatan lainnya akan gencar dilakukan oleh Bawaslu Tanjung Capung Barat. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.